Hai gengs, seiring dengan padatnya lalu lintas serta mobilitas yang tinggi sekarang ini, motor menjadi kendaraan yang banyak jadi incaran. Selain karena praktis, motor juga mudah membelah kemacetan di jalanan. Bisa dikatakan motor sudah jadi kebutuhan wajib bagi semua orang, tiap tahun pabrikan selalu ngeluarin model terbaru. Nah tapi tau gak sih gengs, kalau ternyata gak semua model motor itu laku loh, beberapa bahkan bisa dibilang gagal di pasaran. Apa saja motor tersebut, penasaran? Makanya tonton terus videonya dimana lagi kalau bukan di sosial hits yang hits banget. Eits, jangan lupa subscribe ya gengs. Honda Charisma Tau gak sih gengs, Honda pernah meluarkan motor bebek dengan inovasi yang dibilang sangat visioner. Namanya adalah Honda Charisma. Honda Charisma muncul pada tahun 2000-an menggantikan Honda Legenda sebagai motor irit dengan kapasitas bagasi yang cukup besar. Namun, Charisma dianggap sebagai motor bongsor terutama bagian ekor yang menurut banyak orang terlalu lebar dan besar. Padahal, Charisma hadir dengan banyak inovasi yang sekarang ini jadi ngetren lho. Misalnya nih gengs, indikator bensin non-jarum alias digital. Padahal, Honda Supra yang rilis setelahnya masih pertahankan indikator jarum. Gak kayak Supra yang punya banyak varian, seperti Supra V, Supra X, Supra Fit, dan masih banyak lagi jenisnya. Sementara Charisma cuma muncul dua kali yaitu Charisma dan Charisma X. Dan dua-duanya juga gak laku nih gengs. Honda CS1 Produk Honda yang satu ini juga terbilang kebangetan nih gengs. Abisnya gak jelas gitu modelnya. Bebek bukan, motorsport juga bukan. Dibilang bebek sport juga apalagi. Dengan desain headnya yang dibuat kayak CBR biar tampil kayak motorsport. Tapi lucunya, bagian stang dibuat dengan model motor bebek. Padahal, velc racingnya keren dan desain ekornya sangat bagus. Tapi nih gengs, di bagian tengah semacam ada tangki, tapi bukan tangki. Hmm, maksudnya apa sih? Dengan ketidakjelasan desain kayak gitu pasti udah tau dong gimana respon pasarnya. Honda Revo AT Sepeda motor yang satu ini bisa dibilang mengada ada nih gengs. Namanya adalah Honda Revo AT. Emang sih waktu awal perilisannya gak begitu kedengeran. Tapi motor ini mempunyai inovasi yang terbilang cukup aneh. Gimana enggak? Motor ini merupakan perpaduan dari motor bebek dan motor metik. Intinya sih, Honda Revo AT didesain dengan bentuk 90% motor bebek, tapi bertransmisi metik. Jadi bodi bebek mesin metik gitu deh. Aneh kan gengs? Di Thailand, Honda Revo AT bernama Wave. Dirilis pada tahun 2010 dan hanya sampai tahun 2013. Honda Revo AT berhenti diproduksi karena gak memenuhi selera pasar. Ya iyalah orang aneh juga motornya. Ya gak sih gengs? Yamaha Lexam Gak cuman Honda aja yang punya produk gagal nih gengs. Nyatanya Yamaha juga pernah meluncurkan sepeda motor dengan bodi bebek, tapi bermesin metik. Responnya juga gak kalah mengecewakan dibanding Honda Absolute Revo. Padahal kalau dilihat dari tampilannya sih, Yamaha Lexam ini perpaduan antara Jupiter Z dan Jupiter MX gitu. Rilisnya Yamaha Lexam juga berbarengan dengan Honda Absolute Revo, yaitu pada tahun 2010 dan diberhentikan produksinya pada tahun 2013. Dan alasannya pun sangat sederhana, yaitu karena gak laku. Suzuki Arashi Kali ini ada motor keluaran dari Suzuki yang bernama Suzuki Arashi nih gengs. Suzuki Arashi adalah produk yang diklaim Suzuki sebagai maha karya pada tahun 2006 silam. Arashi diproduksi untuk menggantikan motor shogun yang sejak tahun 90-an banyak dipakai oleh pengendara. Sayangnya nih gengs, respon pasar gak semanis yang diharapkan Suzuki. Arashi memang didesain sporty dengan headlamp di bagian bodi depan, bukan di bagian depan setir. Hasilnya, cahaya yang dihasilkan hanya bisa lurus ke depan, dia bisa ikut berbelok ketika setang dioperasikan. Padahal nih gengs, motor sekarang juga kebanyakan lampunya gak berada di setang kan ya? Banyak yang berpendapat juga desain Arashi terlalu nyentrik waktu itu, sehingga terlihat sangat alay. Kawasaki Edge Nah, motor selanjutnya ada dari Kawasaki nih gengs. Musung bodi motor yang lancam hampir di semua sisi, motor bebek pesutan Kawasaki ini diberi nama Kawasaki Edge. Dirilis pada tahun 2010, motor bebek ini sih sebenarnya baik-baik aja. Bahkan, dilansir dari Tribunews.com, motor ini pernah digarap oleh Ibnu Samboro dari Manual Tech dan dipakai balapan oleh Hadi Wijaya dan menjadi juara saat balapan di Qatar pada tahun 2011. Sayangnya, motor ini dirilis hampir bersamaan dengan banyak brand di Indonesia yang juga ramai-ramai meluncurkan motor Matic. Hasilnya, pemasaran motor ini menjadi tenggelam dan keberadaannya terhitung cepat di Indonesia. Gimana nih gengs? Udah tau kan sekarang? Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!